Sombat Chobis 2 ini. Oke, jual beli jab strike, jual beli jab strike yang mereka lontarkan. Belum ada yang kena. Uh, head movement yang cantik dari Jong Tongo. Oke, nafas mereka sudah pada batasnya. Mereka di sini fokus untuk memberikan impact yang tepat. Uh, pukulan-pukulan yang tepat. Prasetyo kembali melancarkan bodyshot-bodyshot yang tajam. Memaksa Juang Tongo untuk menurunkan guard-nya agar tinju ke kepala bisa mendarat. Karena sepertinya Juang Tongo mulai disiplin dengan double cover-nya. Di sini mereka masing-masing disiplin dalam double cover-nya. Oh, itu saya melihat darah di tangan kirinya Juwan. Juang Tongo sepertinya mulai... Betul, ada darah di pertandingan ini. Betul. Di tangan kiri Juwan ada tetesan banyak darah. Dan dari kerusakan yang dialami oleh Juang Tongo saat ini, kita bisa simpulkan bahwa jika pertandingan ini jatuh ke papan skor, Prasetyo akan memenangkan pertandingan. Untuk itu, Juang Tongo harus bisa menggunakan ronde terakhir ini untuk menghabisi Prasetyo. Darah mulai keluar, Bung. Darah mulai keluar. Oh, itu darah dari hidung. Mungkin kita kena strike tadi telat dari Prasetyo. Oke, apakah Prasetyo akan memberikan inviter yang lebih baik lagi? Kita saksikan. Oke, uppercut yang kena tapi tidak berimpak besar. Oke, ada break dari Wasid. Ada break ya. Oh, karena darahnya, Bung. Betul. Karena darahnya sudah bleeding terlalu banyak. Wasid memutuskan untuk memberikan waktu si jenak kepada Juang Tongo membersihkan wajahnya. Oh, tapi sepertinya pertandingan dilanjutkan. Oke, sudah kembali lagi 748 ribu yang menonton. Oke, saya ingatkan sekali lagi. Ketik satu untuk Prasetyo. Dan ketik dua kalau kalian mendukung Juang Tongo. Pertandingan pro debut. Kita langsung melihat darah di pertandingan ini. Oh, bahkan sampai ke mulutnya, Bung. Ini beda. Karena Juang Tongo ini dari nias. Ini bukan soal rasis ya. Nias yang sepengalaman kuat. Teman-teman nias kuat itu pekerja keras semua. Pekerja keras. Benar-benar gak kenal yang namanya nyerah dan kalah. Pantang menyerah semua. Walaupun seharusnya dia kalah, tapi dia gak akan mau menyatakan kalah. Betul. Meski berlumuran darah seperti ini, Juang Tongo masih determinasi untuk mencari kemenangan. 777 ribu subscriber. Eh, live. Watch live. 777 ribu. Oke, hook telak tadi. Mencium bau darah Prasetyo mulai lapar. Mereka mendapatkan nafas kembali ya. Mereka mendapatkan nafas kembali. Betul. Terlihat. Terlihat powernya kembali lagi, speednya kembali lagi. Oke, dapat. Stank telak. Stank telak dari Prasetyo. Juang Tongo goyah, namun masih bisa bertahan. Terlihat lagi darah mengucur dari Juang Tongo. Break barusan sepertinya tidak hanya menguntungkan Juang Tongo, tapi juga Prasetyo. Rapat sekali. Rapat sekali pertahanan liver shot dari Juang Tongo ya. Kita lihat sikunya itu benar-benar sampai pinggang loh. Untuk memprotect liver shotnya. Prasetyo mulai in the zone. Oke, tamping kembali. Dan itu tadi. Empat rounder Prasetyo melawan Juang Tongo. Luar biasa. Thank you banget buat kalian semua yang tetap stand by dan nonton pertandingan-pertandingan gila kita hari ini. Luar biasa panas ya, Bung? Betul banget, Bang Mike. Langsung kerasa pertandingan ekshibisi dengan pertandingan pro debut. Langsung darah bercucuran di atas kanvas kita, Bang Mike. Tanpa headgear itu ternyata semenyeramkan itu ya. Jika kita berkaca ke ronde pertama, gue sempat percaya dengan kata Bang Mike. Bahwa di pertandingan ini akan ada knockout. Tapi ternyata kegigihan Juang Tongo membuat knockout itu belum terjadi malam. Belum terjadi. Determinasinya untuk terus bertahan dan bahkan masih melawan. Masih melawan Prasetyo. Luar biasa sekali ya. Saya kembali lagi ingat temen saya yang dulu emang orang nias. Dia itu pejuang keras. Pejuang. Gak kenal yang namanya lelah. Pantang menyerah. Gak kenal yang namanya kalah. Pantang menyerah. Iya. Walaupun posisi dia itu kalah. Tapi dia gak pernah gak mau menyebutkan kalau, oh udahlah gue kalah aja. Betul. Gak ada. Betul. Kita bisa melihat Bang Juang Tongo terus bertanding. Biarkan Wasit dan Bell yang menghentikan pertandingan. Kalau saya tidak mau berhenti. Betul sekali. Permainan cantik dari pro debut malam ini. dipersembahkan oleh Juwan dan Prasetyo. Dan inilah hasil dari pertandingan Prasetyo versus Juang Tongo. The referee has decided. All the referee and judges has decided kemenangan mutlak. And the winner is on the red corner, Prasetyo. Oke Prasetyo, Prasetyo. Hari ini, malam ini, kita gak merasakan pro debut sama sekali. Prasetyo sangat sharp, cemerlang. Dan apakah ini udah sesuai dengan game plan Prasetyo pada malam hari? Sangat kesukur, Alhamdulillah senang banget dengan sesuai dengan.